Jadi hari ini rencana awalnya saya mau mampir ke dealer Ceri Kalimalang buat update t-box untuk integrasinya dengan Carling O setelah terima notif WA dari CSI. Nah lanjut diterima sama service advisor dan langsung dieksekusi secara administratif. Kalau nggak ngantri proses ini cepat nggak sampai 10 menit sudah kelar dan bakal keluar WO atau work order. Jadi WO yang terbit ada dua, satu untuk penggantian party box dan satu lagi untuk update software APB atau electronic parking brake. Semuanya gratis dan saya cuma tinggal tunggu manis saja di ruang tunggu konsumen. Penasaran? Coba saya lihat ke sebelah. Itu mobil diapain ya? Nah buat kalian selamat datang di vlog ke 380 khusus playlist mobil dan motor. Nah gimana hasil dari update Carling O atau IOV atau Internet of Vehicle di OMODA A5 ini? Simak video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Jadi saat ini udah di progres dan kita tunggu aja sampai selesai. Nggak lama, cuma 30 menitan dan sebelumnya install juga aplikasi Carling O dari Play Store atau App Store dan hasilnya bakal ada di segmen berikutnya. Oke, saya sekarang sudah sampai rumah dan siap buat ngoprek aplikasi Carling O yang tadi dipasang di bengkel. Icon aplikasinya kayak gini dan sekarang kita tinggal buka aja. Nah gini ya tampilannya, ada banyak informasi yang lengkap di aplikasi ini. Kita mulai dari bagian bawah, ada tiga tab disini, Home, Vehicle Control, sama My. Mungkin disini maksudnya My Car. Sementara untuk di atas ada Lock, Window, Trunk atau Bagasi, Shirt dan Sunroof. Di bagian tengah ini ada kontrol AC dengan beberapa pengaturan. Di bawahnya ada status charging dan scheduler. Jadi sekilas ini udah cukup informatif banget karena kita bisa kontrol mobil tanpa remote dan cukup dengan aplikasi ini aja. Nah, jadi ini ada di tab Vehicle Control dan sekarang kita buka tab Home. Oke, di tab Home ini cuma ada dua display informasi. Indikator baterai di bagian atas sama status tekanan ban dan suhunya di bagian bawah. Not bad ya, sangat informatif banget. Sekarang kita lanjut ke tab My yang terakhir. Disini memot profil dan log informasi secara umum. Mulai dari My Service, Account, User, Device, Lock, dan Setting. Di bagian atas tentu saja nama saya. Oke, langsung aja kita cobain fitur-fiturnya di tab Vehicle Control. Sebelumnya di bagian paling atas ini ada informasi status baterai dan range jarak tempuh. Oke, udah siap. Sekarang kita mulai aja dari tombol pertama yaitu Lock. Yang kalau kita pencet maka fungsinya bakal ngebuka kunci. Nah, bisa dilihat kunci bakal unlock dengan indikator sign dan spion yang ngebuka. Dan kalau dipencet lagi, fungsinya bakal kebalikannya yaitu ngunci. Oke, sekarang fitur yang kedua ini adalah Window. Jadi menu ini kalau di klik bakal muncul tiga pilihan yaitu Open, Fan, dan Close. Sekarang kita coba untuk pilih yang Fan dulu. Nah, kalau di klik fungsinya bakal ngebuat semua jendela terbuka sedikit untuk fungsi ventilasi atau sekedar buat ngilangin hawa panas. Coba sekarang kita dekatin ya. Walaupun di video ini nggak begitu kelihatan karena celahnya ketutupan sama talang air. Jadi kebuka sedikit dan masih diamanin sama talang airnya. Oke, sekarang kita balik ke menu Window lagi dan sekarang pilih yang Open. Nggak lama setelah klik, semua jendela bakal ngebuka full. Nah, kita cek lebih dekat ya. Di sini sekarang semua jendela udah kebuka semua. Oke, lanjut lagi buat nutup jendela dengan memilih menu Close. Dan bakal kelihatan semua fungsi jendela menutup sempurna. Lanjut lagi buat menu berikutnya yaitu Trunk atau Bagasi Belakang yang fungsinya buat Lock dan Unlock bagasi di belakang. Sekali kita klik, maka bagasi belakangnya kebuka. Dan kalau di klik lagi, maka bagasinya nutup kembali. Oke, lumayan nambah canggih sedikit ya. Untuk fungsi Search ini buat mempermudah kita nyari mobil di parkiran. Jadi kita skip aja dan lanjut ke menu berikutnya yaitu Buka Tutup Sunroof. Kita pindah dulu biar lebih gampang kameranya nyorot. Langsung aja kita klik dan di sini ada 3 pilihan. Open, Tilt, dan Close. Kita coba dulu yang Tilt. Oke, Tilt ini bakal ngebuka celah aja kayak gini. Sementara untuk pilihan Open, Sunroof akan kebuka sempurna. Oke, untuk menutup lagi, tinggal pilih menu Close. Ya, dan rapi balik lagi. Jadi menu Control tadi udah saya coba. Dan sekarang kita berlanjut ke bagian tengah yaitu Smart AC. Di sini ada Display Suhu sama pengaturan On-Off dan Setting Panas dan Dingin. Kalau kita pilih menu AC di atas, bakal kebuka menu detail pengaturan suhunya dengan model Scroll. Oke, sekarang kita coba buat fungsi On-Off-nya dulu. Di sini kita tinggal pilih AC Switch. Dan nggak lama AC mobil bakal nyala ya, dengan indikator lampu AC di kabin yang nyala. Tapi kalau dari video ini nggak kelihatan. Yang jelas kompresor AC mobil bakal nyala kayak gini. Oke, gitu ya fungsinya. Dengar kan? Nah, kalau di klik lagi, maka AC bakal mati. Nah, pengaturan AC ini juga sampai ke pengaturan pendinginan kursi depan. Dan di sini kalian bisa langsung kontrol masing-masing kursi seperti halnya pengaturan yang ada di Head Unit. Jadi, secara fungsi, aplikasi ini lebih lengkap ketimbang tombol remote ya, pastinya. Oke, kita back. Oh ya, ada satu menu lagi, yaitu Charging. Di sini bakal ngeluarin informasi yang lebih lengkap saat mobil di-charge. Di sini bisa kalian lihat status charging, power listrik yang masuk, estimasi sisa waktu charge, dan jarak range kilometer yang nambah saat di-charge. Dan di bawahnya ini ada status scheduler yang rasa-rasanya ini nggak bakal saya pakai sementara ini. Oh ya, buat spoiler, dari menu profile ini ada beberapa yang sifatnya cuma informasi, kayak gini misalnya. Oke, postingan seri Omuda E5 ini bakal kita lanjutin di vlog berikutnya, sama hal yang saya suka dan yang saya nggak suka dari mobil ini. Setelah penggunaan kurang lebih 3 mingguan terakhir. Oke, ini untuk menu yang setting misalnya. Dan ya, buat update-an kali ini bisa menambah kegantengan maksimal dari Omuda E5 kalian ini. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah tanggal expired yang ternyata cuma aktif selama 1 tahun. Terus setelahnya gimana dong? Oke, tapi overall udah cukup puas dengan aplikasi ini dan update Carling O ini rekomen banget buat kalian coba, gratis. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi demikian review pemasangan dan flexing fitur Carling O di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video seri Omuda E5 berikutnya. Ciao! Terima kasih sudah menonton!